selamat menikmati selisih dari 2 bilangan yang kuadrat artinya kita harus mengenal dulu atau tahu bagaimana yang bilangan kuadrat Pak Yud berikan contoh saja misalnya 100 dan 81 ini adalah 2 bilangan kuadrat bilangan kuadrat dari mana 100 itu berasal dari 10 dikuadratkan kemudian 81 dari 9 kuadrat ulangi 100 dari 10 dikuadratkan dan 81 dari 9 dikuadratkan sekarang kalau selisih selisih ya dikurangi ya jadi 100 dikurangi 81 100 dikurangi 81 100 dikurangi 81 anak-anak di SD kelas 3 pun tahu itu berapa 100 dikurangi 81 100 dikurangi 81 adalah 19 19 ya kan 19 nah sekarang ini kalau dikurangi seperti ini ya nah kita masih ingat bahwa ada satu kaedah yang mengatakan seperti begini yang mengatakan bahwa kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat ini akan sama dengan A plus B kali A min B nah ada kaedah yang seperti begitu nah sekarang kita gunakan kaedah ini kita gunakan kaedah ini untuk menyelesaikan ini akan menjadi 10 ditambah 9 kali 10 dikurangi 9 begitu artinya 10nya ditambahkan dulu seperti ini kemudian nanti baru dikurangi nah sekarang 10 ditambah 9 itu 19 19 10 dikurangi 1 adalah 1 19 kali 1 itu 19 nah coba lihat itu sama kan sama jadi kaedah ini benar atau sebaliknya kalau A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat nah kita sekarang bagaimana kalau mempergunakan variable contoh misalnya contoh misalnya 4 A kuadrat dikurangi 9 B kuadrat ini akan menjadi bagaimana gitu ini mempergunakan variable ada A ada B nah kita harus lihat dulu apakah itu bentuk kuadrat apa tidak kita lihat bawah 4 itu berasal dari 2 dikuadratkan kemudian A nya sudah jelas A dikuadratkan berarti 4 A 4 A kuadrat itu berasal dari 2 A yang dikuadratkan kemudian 9 nya itu dari 3 dikuadratkan B nya sudah jelas kuadrat nah seperti ini berarti berarti ini sekarang bentuk kuadrat ini juga bentuk kuadrat dan selisih kemudian akan menjadi bagaimana ya akan menjadi 2 A plus 3 B kemudian 2 A min 3 B akan menjadi begitu selanjutnya bagaimana ya sudah sampai sana artinya ini diubah menjadi seperti ini atau ini difaktorkan menjadi seperti itu nah berapa nilai realnya ya tergantung nanti kalau berapa A nya berapa B nya misalnya diberi harga harga bilangan bilangan biasa maka itu baru dapat ditemukan nah yang seperti ini juga bisa dikembangkan dengan yang lain contoh misalnya contoh misalnya A pangkat 4 ditambah bukan ditambah dikurangi dikurangi B pangkat 4 nah sekarang A pangkat 4 A pangkat 4 itu adalah A kuadrat dikuadratkan B pangkat 4 B pangkat 4 itu ya B kuadrat dikuadratkan nah sekarang kalau kita mengikuti kaedah ini maka akan didapatkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat kali A kuadrat min B kuadrat min B kuadrat gitu sudah selesai itu belum belum selesai kenapa karena masih ada A kuadrat min B kuadrat ini adalah selisih 2 buah kuadrat juga kalau ini bukan selisih 2 kuadrat tidak ada kaedah yang seperti itu tidak ada jadi ini ada kaedah yang seperti ini tadi nah gitu ya nah jadi kalau begitu ini masih bisa dilanjutkan menjadi A kuadrat A kuadrat B kuadrat kali nah ini ini akan menjadi seperti ini A plus B kali A min min B sampai sini sudah selesai jadi selesai sepanjang masih ada bentuk selisih kuadrat lanjutkan sampai tidak bisa diureikan lagi tidak bisa difakturkan lagi jadi kita ulang ini contoh dengan bilangan biasa kemudian ini pengembangannya seperti ini dan kalau kalian kalau kita menghadapi seperti begini selesaikan sampai tidak bisa diureikan lagi selesaikan sampai tidak bisa difakturkan lagi jadi jangan lupa bahwa kaedah pokoknya adalah A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B nah inilah kaedah pokoknya kita harus ingat itu supaya hati-hati pada saat kita melihat dan kita mesti paham betul ya paham betul mana yang bentuk-bentuk kuadrat mana bilangan-bilangan kuadrat kiranya semuanya mudah itu ya Pak Yud dari Sari Flow selalu mendoakan semua semoga sehat dan sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati